Mari kita bersatu dalam doa Shalom, hai sahabat yang dikasih Tuhan Saya harap kita semua berada pada keadaan yang sehat dimanapun kita berada Di sini kita akan membahas tema tentang Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Yang diambil dari Yeremia 1 ayat 5-8 Begini firman Tuhan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenalku, mengenalmu Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskanmu Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau beruntung Haruslah kau pergi Haruslah Dan apapun yang aku perintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Jangan takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Ada satu pertanyaan yang sering terlintas di menang saya Saya selalu berpikir Mengapa kita dilahirkan di negeri ini Bukan di negeri bagian Eropa sana Atau di Afrika sana Mengapa kita bisa tinggal di keluarga ini Mengapa kita dilahirkan di keluarga ini Bukan di keluarga yang lain Atau di keluarga yang lain juga Dan saya juga sering bertanya Kenapa kita bisa berada pada kondisi Dan Kondisi dan Keberadaan kita pada saat ini Tapi saya meyakini satu Yaitu Tuhan telah memiliki misi Untuk hidup kita Yang tentunya berbeda-beda Dan saya juga percaya Dari ayat yang kita baca Adalah Kita ini adalah orang spesial Dan Saya juga meyakini bahwa Karena dari ayat yang kita baca Di Ayat yang kita baca Di Yeremia ini Pada ayat 5 Sebelum aku membentuk engkau dalam reing ibumu Aku telah mengenal engkau Dari situ saya juga percaya Kalau Tuhan Yesus itu Lebih mengenal kita Daripada siapapun Dan Saya juga percaya Karena Tuhan Yesus Mengenal kita Daripada siapapun Dan kita adalah Orang pilihan Tuhan Maka kita harus menjadi berkat Bagi orang-orang Sekitar kita Melalui dengan Perbuatan kita mungkin Atau Dengan Tutup bahasa kita yang sopan Dan Kehidupan Sehari-hari kita Sehingga kita bisa menjadi Contoh Dan menjadi berkat Bagi banyak orang Dan seperti yang di awal Yang saya katakan Saya percaya bahwa Tuhan itu memiliki Misi tersendiri Bagi hidup kita Yang pastinya juga berbeda Dengan orang lain Jadi Hal itu Membuat Kita harus percaya Kita tidak boleh Menolak Tuhan Untuk Untuk kita menjadi berkat Karena kita masih muda Karena Di sini Tuhan juga mengatakan Pada ayat 6 Pada ayat 6 Ah Tuhan Allah Sesungguhnya Aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Pada ayat 7 Tuhan menjawabnya Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi Kepada siapa Engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang Kuperintahkan kepadamu Harus kau sampaikan Dari situ Kita juga harus Bisa berpikir Walaupun kita Di sini masih bersekolah Atau Memiliki kegiatan-kegiatan lainnya Kita itu bisa menjadi berkat Dimana saja Dan kita bisa Menjadi berkat Pada lingkungan kita Misalnya di keluarga Teman Dan sekitar kita Jadi Saya harapkan Dari firman yang kita baca ini Kita bisa Terus menjadi berkat Bagi sekitar kita Dan teman-teman Dan keluarga Kita Karena Yang muda yang berkreasi Yang muda yang berkarya Dan yang muda yang berenergi Terima kasih Mari kita bersatu Dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Karena Engkau masih Memperkati kami Berkasih ini Tuhan Yesus Kami sudah mendengarkan Firman Tuhan Tuhan Buatlah firmanmu ini Bisa kami terapkan Dan kami bisa menjadi Saluran berkat Bagi Banyak orang Walaupun kami Masih muda Hanya ini Doa Naku Tuhan Haleluya Amin Terima kasih